beli ikan eh beli ayam sebungkus ngantrinya panjang mantis saat pembayaran kes nih hai 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 assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yeni Mukaroma welcome back my youtube channel selamat siang teman-teman salam hangat dari singapura love you guys oke guys di video kali ini aku mau ngantar nenek ini aku lagi jalan di bawah blok dan jamnya hampir jam 12 siang oke aku mau ngantar nenek untuk ngambil voucher teman-teman dan voucher itu dari pemerintah singapura pastinya tapi kita harus kesana untuk ngambil terus pakai KTP atau IC guys so aku mau kesana tapi kasih tahu kalian juga aku nggak bisa rekod atau rekam bisa di kantornya ya guys karena privasi gitu nggak boleh itu tempat publik buat orang Singapura so ikuti terus Oh ya guys ini aku udah pakai masker itu menanjakan bahwa aku udah di pastop tuh nenek aku lagi duduk nungguin bus dan voucher ini tuh untuk dibelanjakan untuk makanan sama barang-barang yang memang di warung-warungnya itu juga ada logonya menerima voucher itu gitu loh dan untuk voucher yang kali ini itu mereka pakai scan barcode guys teman-teman because apa ya bahasa Inggris pula kenapa ya dulu itu pakai voucher yang kayak ada tulisan logo duitnya dua dua dolar setengah gitu ya guys tapi ditaruh di dalam letterbox atau kotak surat ada yang orang jahat itu curi jadi sekarang harus kesana ngambil untuk si scan barcode nya itu nanti dari potong pakai paper gitu terus nanti ada apa nya itu ada logo scan barcode kalau kita mau bayar kasih itunya terus nanti di scan gitu guys so aku lagi penghendis panas banget karena tadi aku aku kerja dulu jadi ini agak lambat nggak apa-apa nenek aku nggak komplain anak aku yang menghadap ke jalan ini yang sebelah itu bukan nenek aku tungguin bas dulu aku udah di dalam bas ini aku naik bas dua pastop dulu terus nanti aku turun kita jalan ke seberang stasiun guys ikuti terus oke guys ini aku udah turun dari bis pertama dan ini aku mau menuju ke bis nomor dua yang menuju ke tempat sisinya namanya itu community center ini aku sambil tunduk karena turun dari tangga dan ini udah nyebrang dari MRT stasiun guys kita tunggu bis nomor 145 nungguin bis 145 guys menuju ke sisi namanya community center kalau orang di Indonesia mungkin kayak kecamatan atau kelurahan gitu mungkin ya guys masih di pinggir jalan udah di dalam bis guys be on the way there kita udah turun dari bas dan ini aku turun lagi dari tangga untuk menuju ke kantornya guys dan setelahnya itu langsung ntuc atau supermarket aku asli kalian nih kenapa ada anak pantut banyak anak patung deh ini supermarketnya nantilah sebelah persis ada ini supermarket ntuc guys tuh jualan bag tapi ini aku ke kantornya dulu aku nggak mau rekod ya guys aku udah ambil pocahnya nenek tapi ini nggak boleh ini ya nggak langsung cair gitu harus dipotong dulu dan ini aku ajak nenek aku jalan-jalan di supermarket begini guys harus pintar ya kalau nenek kamu jalan kita bawa ke mall atau supermarket suruh dia lihat-lihat orang-orang tuh mau satu-orang tuh oke bisa sepenuhnya kecil gitu guys niatnya jalan-jalan tapi lihat ayam beli lagi beli lagi nggak papa karena kita juga makanya cuma ayam sama seafood so ini enak lagi lihat-lihat harga tengok apa-apa wah wah you want oh si guys kita masih di supermarket aku udah dapat ayam jalan-jalan kita lagi lihat-lihat frozen food guys tapi yang jelas cari yang logo halal guys dan aku udah dapat sebungkus ayam karena niatnya memang aku pengen jalan-jalan aja nggak mau beli barang banyak udah capek tadi udah kerja beli ikan eh beli ayam sebungkus ngantrinya panjang banget ya saat pembayaran cash nih finally guys kita keluar dari supermarket aku beli ayam sebungkus tapi ngantrinya panjang eh masyarakat oke guys selanjutnya kita ke pasar dan aku mau ke pasar nyonya bos liatin roti ini bakalan rame banget loh guys di hopper center atau tempat makanannya gitu warung makanya guys karena ini lunchtime atau waktunya makan siang but it's okay as long as my big boss walking walk around jalan-jalan biar kakinya tetap jalan nggak bengkak rame banget guys berisik banget orang lagi pada makan siang kita sepatu hunting the food let's go ini aku sambil jalan guys rame betul tuh guys aku udah ordering nenek laksa dan ini aku mau makan si masih kitchen halal food guys kayak warung padang gitu loh guys aku tunjuk kalian biasanya di sini tuh ngantri banget ini aku makan ini guys kayak warung padang gitu ya guys guys di simas kitchen ini homestyle malay delight halal ini aku baru pertama kali mau cobain biasanya itu panjang buat ngantrinya guys dan ini aku pun masih ngantri tapi nggak begitu panjang guys karena mungkin orang kantoran udah pada makan siang gitu tapi ini masih rame juga sih guys aku order sambal ikan ini nggak tahu namanya apa terus sama sambal goreng sambal goreng disini tuh tahu tempe ada kacang panjang gitu guys cukup nih tinggal kita makan nenek aku lagi makan laksa aku mau makan dulu guys 2 menit tapi ini bodoh banget guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!